Ini salah satu murid juga nih, lagi manjat nih Gak tau ini siapa ini Hah? Ini siapa ini? Mas! Mas lagi ngapain? Tensinya bener nampu katanya Oh iya iya Jangan dong Kan belum apa-apa ini Nah tangannya dilurusin Tangan lurus? Iya jangan diangkat Oke yuk Siapa ini? 2 3 P snip Hai Hai geng Selamat datang lagi di Jelatan Adventure seperti biasa setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru tapi kali ini ada yang berbeda nih sekarang kita lagi ada di sebuah tempat di sini tepatnya juga kayak tebing-tebing gitu ya tebing-tebing buatan gua kurang ngerti sebenarnya nih di sini tuh pokoknya ada kegiatan outdoor melatih mental dan visi kita sekarang kita sebelah ada yang latihan tuh lebar kaki-kaki langsung kenal aja ke sana yuk nanti kamu mulai lagi dari sini balik lagi ke sana nah disitunya ditekanin oke ya Assalamualaikum walaikumsalam ganggu ini lagi latihan ya lagi ini aja nemenin Feby Oh gitu lagi manjat-manjat ceria dia wismantap nih Bang nih kebetulan banget nih Bang nih kan gua di toko juga jualan alat-alat manjat nih kayak harness kayak ya karabiner kayak gitu-gitu pokoknya di sini tempat yang pas nih buat gua gitu di edukasi buat harness tuh gunanya apa sih ya tali karman tersebut gunanya apa sih punya alat-alat yang ada di sini lah di sini ya udah tip kamu istirahat dulu aja ya aku istirahat dulu ya terima kasih ya Feb nah ya gimana gimana nih Bang jadi ini tuh tempat apa nih Bang sebenernya Bang ya jadi ini tuh sanggar manjat ceria sanggar manjat ceria itu emang kita buat untuk temen-temen yang suka manjat yang suka manjat dari em dia mau dari mana aja dia bisa manjat sini Oh ini terbuka buat umum terbuka buat umum banget oke oke nah sanggar manjat ini udah lama atau masih baru atau gimana manjat ceria itu paling baru tujuh bulanan tujuh bulanan ya tujuh bulanan Oh iya masih awal-awal dia PSBB jadi banyak apa namanya tempat yang tutup kita mulailah kita fokusin di sini fokusin di sini awalnya dimana lepihan di Ragunan oh di Ragunan kan Ragunan ada tempat juga ya benar dulu kan ada walk landing terus sempet vakum karena di Renault ya begitu udah jadi PSBB jadi kita belum bersaksana dulu Oh gitu jadi sementara di sini dulu benar indoor di sini ya nah berarti ini banyak pesertanya dong nih Wah kita itu kebanyakan anak-anak selain anak-anak juga ada kelas umum yang dewasa pekerja gitu sama mahasiswa biasanya kita masukin kelas malam Oh gitu emang segmentasi umur-umur yang masih 4-5 tahun atau 7 gitu sampai dewasa pun ada ada Oh sampai yang tua masih mau manjat bisa Oke ini hati latihannya kok sekarang sepi hari ini kebetulan latihannya kita bagi tiap latihannya tiap Senin Rabu sama Jumat berarti seminggu tiga kali ya oke oke nah ini tuh namanya sanggar manjat ceria sanggar mengeceria emang dari awalnya yang namanya ini apa gimana jadi sanggar manjat ceria ini sebenarnya selain kita bentuk buat wadah pemanjat kita dedikasiin juga buat temen kita yang udah berangkat duluan Oh gitu ya Oh dia seorang ini juga beliau pemanjat pemanjat hebat pemanjat selatan oke namanya sorry ah Sibeng Girva Sativa Sibeng Girva Sativa Oh tadinya memang namanya tuh Girva Sativa manjat ceria Oh gitu ya ya karena didikasikan lu beliau akhirnya kita lebih wasing lagi aja jadi sanggar jadi sanggar ya oke berarti di sini tuh siapapun bisa daftar bang ya untuk yang kesini pokoknya ada yang dari Bekasi dari Depok Oh dari Bekasi ada ada juga ya ada juga dari Jakarta Barat Pusat pada sini semua manjat ya oke oke nah berarti gua pengen tahu juga karena di jelatan itu ngejual alat-alat climbing bener gue pengen tahu tahap-tahapan yang dilakukan di sini tubang latihan-latihan apa aja gitu ada beberapa tahap mungkin ya ada beberapa tahap untuk yang awal-awal memang tuh dia nggak bisa langsung manjat tinggi gitu sebenarnya nggak bisa Oh nggak bisa jadi kita kasih dasarnya dulu nih ya betul-betul nanti dia megangnya gimana nginjeknya gimana terus perpindahan itu kayak gimana Oh iya itu yang sulit banget ya karena memang panjang kebing itu butuh kalian khusus juga ya ya betul-betul kalau dia bisa mau gitu buat belajar masih bisa oke tapi tapi yang nggak punya keahlian yang polos banget bisa bisa Oke kita kita kasih menunya dari awal banget dari awal banget nah ini kan ada beberapa tahap Bang ya soalnya ini kan untuk konturnya ini agak miring juga ya untuk tahap pertamanya gimana Bang kita ada tahap pertama yang di ujung sana paling ujung paling ujung boleh lihat ya Oh ini ini salah satu murid juga nih lagi manjat enggak tahu ini siapa ini lah ah ini siapa nih Mas Mas lagi ngapain Ternyata enggak sedampang yang gue pikirin ya manjat itu aja ya ya lagu akhirnya lu udah jadi member ini udah udah mantep cokbeknya udah ada tapi ini kita cuman boulder sebenarnya nggak perlu gini-ginian nggak perlu gini-ginian nih ngapain gue dipasangin gini-ginian lu udah niat banget ini udah ada sekitar tujuh bulanan lah tujuh bulanan di sini ya kalau sebelumnya gue udah pernah tahu di Ragunan ya Ragunan benar oke nah ini lu udah kebetulan di sini nih gimana kalau lu sekalian latihan udah nanggung dong pakai ini-gini-gini-gini gue latihan enggak masalah enggak masakan badan enggak masalah bisa banget bisa banget saya benar bisa bisa oke nggak saya ikutin gua karena gua mau latihan jadi kebetulan ada adik di sini ada di sini jadi kita akan melakukan beberapa tahap untuk menjadikan dia profesional you boleh boleh-boleh bisa-bisa-bisa sebelumnya mungkin apa buat penonton jelatan belum pada tahun ini tuh apa gitu ini ini apa jadi pertama tuh ini harness ini tuh fungsinya buat melindungi kita saat manjat ke atas bukan boulder kayak gini untuk harness ini ya untuk harness itu ada ini sheet harness masuk sheet harness ada yang body harness ada kalau itu kan lebih ke industri untuk industri kerja bisa kalau munjut panjang tebing sheet harness cukup gitu terus nah ini nih yang penting banget nih cokbek namanya gua kali mau kotak sabun lu udah diisi belum itu belum ya harusnya kapur ya harusnya ada isiannya isiannya namanya magnesium karbonat bukan kapur magnesium karbonat magnesium karbonat kalau manjat yang putih-putih itu ya magnesium karbonat oke oke itu nah terus ini gua diket-ket ginian apa nih ini namanya quick draw quick draw tuh udah ada dua atau iya kalau biasa kita nyebutnya tuh runner nah ini buat fungsinya ngamanin kita saat manjat juga nih oh jadi kalau dicantol gitu ya dicantol bener jadi dia gantung gini kita taruh tali di sini pat dah gitu oh iya takutnya jatuh nih nah ini pakai ini pakai-pakai aja pegang ngerti ya kan gue maksimal gue pengen tahu ini apaan aja dilipetin di badan gua apa aja ada terus ini nih ah ini nih yang penting juga nih ya sini nggak bisa lo pasti nyopotnya aja nggak bisa ini siapa yang masang sih sebenernya nah ini ada apa namanya auto apa belay device belay device di perso ini fungsinya juga buat ngamanin sepemanjat ngamanin sepemanjat ya jadi manjat itu dilakukan sama dua orang nih biasanya oh satu manjat yang satu ngamanin yang dibawah itu dibawah namanya tuh belayer nah ini lah alatnya dia nih buat ngamanin kayaknya kalau gua cocoknya gua yang dibawah aja dah yang naik siapa yang manjat ya yang naik yang kecilan gitu oke tapi memang kita ngejual semua alat-alat ini ya di toko ya di toko ada kebetulan lagi ini juga ini barang-barang toko produk di alatan sendiri iya nih keren nih cokbeknya namanya boleh lah gue lah ya boleh buat sanggar sini ya boleh boleh tuh jadi memang ketika kita menjual tuh kita langsung ke pakarnya yang beli tahu nih jadi untuk me-edukasi barang-barang yang kita jual biar lebih jelas kita kan belum banyak yang tahu nih alat-alat ini ya tapi juga pas gua ngerasain gua pakai celana imperio dari jahatan ya emang pas banget kayaknya buat manjat ini kayaknya gerakannya enak ya buat gerakan gitu bahannya iya jadi kita tuh kan produksi celana ya dan lu langsung jadi atlet lu pakai celana ini cuman ini aja agak ketarik iya emang nongol dikit jadi emang awalnya kita ngebuat celana ini biar untuk pendakian sama untuk kegiatan yang agak rumit kayak gini bang yang pergerakannya tuh gak biasa gitu makin cocok banget nih emplio cruisernya bener boleh lah ntar teman-teman di arahin kesini ya boleh boleh selain ini ada alat apa lagi bang kalau talimah udah pada tahu talimah udah pada tahu ini kita langsung sisa dia aja bang kita langsung sisa untuk tahap pertama sampai tahap berapa? tiga tahap ya? sampai jadi atlet profesional biar gua jadi kayak si itu siapa? aspar jelolo boleh? siap ya? panggilnya nih pelatihnya nih oh iya bang pelatihnya ada pelatih khusus nih? ada pelatih khusus oh iya boleh boleh kita langsung panggil aja kali nih sekarang gua langsung sama pelatihnya langsung nih sekarang bang dengan abang siapa? nama gua Mayhart Kosterman Mayhart? iya Mayhart Kosterman siapanya Irwan Sahama Aca namanya mana? Mayhart? oh my god iya teman-teman gua pada biasanya sih karena susah nama gua biasa dipanggil Mayhai gampangan lu asli itu Mayhart? iya Mayhart Kosterman KTP gua namanya KTP bang? kayaknya perlu liat KTP nya gak? oh gak usah nah disini lu sebagai pelatih juga ya? iya pelatih dan sebagai ketua juga katanya? iya gua Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2019 sampai 2023 nah loh kurang apa lagi bang? langsung ketua langsung dilatih nih kayaknya lu balik aja ya gak jadinya? jangan dong kan belum apa-apa ini oke bang tadi tuh kita udah ngobrol sama bang Jai tentang sejarah disini tentang sejarah sanggar ini dan sekarang kita punya calon atletik ih pas nih cocok yang harus dilatih sampai pro wah bisa banget dia mau lipid pon katanya lipid pon gak? pon 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 bisa banget bisa banget ini walaupun badannya lumayan ada gede gak bang? bisa banget ini berotot itu ini berotot ya? iya nih berarti PR nya memang ini perut halus tempes gitu iya cepet itu cepet lah itu nah untuk mulai latihan climbing ini tuh ada beberapa tahap bang? sebenernya panjat tebing itu sendiri ada tiga disiplin sebenernya ada ada boulder lead sama speed yang lagi ngetop kan speed tuh yang work up iya iya kita juara dunia iya juara dunia nah kita disini karena sekarang tempat latihan masih belum bisa dipakai ya kita gunain ini boulder namanya boulder itu jalur lintasan pendek lintasan pendek iya nah cuma memang latihan dasar panjat tebing itu sebenernya lebih banyak di boulder karena ini pertama melatih teknik betul endurance semuanya dapet disini teknik sih dapet banget disini oke oke jadi emang lebih enak tepat ini aja boulder aja iya oke nih bang nih kita berarti untuk awal mulia nih pemanasan dulu atau gimana? biasanya pemanasan jogging yah panasin badang tadi udah lari ya diomel-omelin ya yang paling cepet diomel-omelin langsung panas iya panas pokoknya nanti dia mau dipecut apa pun boleh siap 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 oke bang tahap pertama yang mana bang nih? nah biasanya kalo kita di awal disini kita buat latihan di awal di media yang sebelah sini nih ini paling dasar nih oke boleh nih gitu ini paling dasar nih nah biasanya udah saya siapin nih sebenernya biasanya buat baru-baru nih yang dilakbanin merah tuh buat bang Adit nih udah cocok tuh kemarin juga kemarin abis ngelatih sama ukurannya kayak ya disini dulu pertamanya oh boleh boleh silahkan bang silahkan dilatih disini ayo bang ini yang dilakban merah semangat dong semangat nah itu tangan buat tangan kiri ini tangan kanan sini oke tangan kiri tangan kanan tangan kiri tangan kanan balik lagi cukup itu dulu oh berarti harus nyilang iya kakinya juga udah ditentuin nih satu yang lakban merah dua sama tiga oke oke ini dulu aja ya nah tangannya dilurusin tangan lurus iya jangan diangkat oke yuk waduh belum memanaskan baru sekali belum memanaskan oke 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 harus dimaki-maki dulu diomel-omelin nih biar ini iya biar oke gini ya ya kiri tangan kiri oke tangan kanan langsung dorong sip tuker kaki geser tangan kiri tangan kanan oke balik lagi sip oke silang lagi bawahnya ah terima aja poinnya terima aja padanya jangan dilawan-lawan gimana ternyata gak segampang yang kita lihat ya pak oh iya itu dia dan sebenarnya disini kalau kita sekarang liatnya kan tangan sebenarnya tapi sebenarnya mau dilatih adalah kakinya oh gitu kakinya dulu kenapa kaki cuma ini aja biar belajar gimana tukar kaki gimana pergerakan apa geser badannya gitu karena manjat itu sebenarnya lebih dominan kekuatan kaki makanya kakilah yang perlu dilatih pertama iya kaki kalau udah gemeteran udah susah ya sulit gitu dan teknik kaki itu lebih banyak ya kalau untuk ngelatih kaki itu lebih sulit nah kayak tadi ludit nih dorongnya masih agak dihentak-hentak sebenarnya gak gitu jadi gerakan kakinya bisa lebih smooth misalnya misalnya kita naik baru-baru itu biasanya selalu maunya gini nih ditarik nah ini akan lebih berat nih tapi dilemesin aja nah ketika tangannya kesini nih jangan tangannya yang narik tapi kaki kirinya yang dorong dorong aja tuker kaki ini tangan lurus semua nih sama ketika ngambil ini juga yang dorong nih ini nih dorong berasa kan beda kan dorong begitu juga sebaliknya jadi bukan tangannya yang narik jadi gak terlalu capek di tangan juga itu dia kalau latihan misalnya kita latihan nih pegelnya masih tangannya pegel banget kakinya enggak artinya masih belum benar gerakannya tapi kalau kakinya pegel banget kaki pegel banget nih mulai bener tuh mulai bener tuh jadi kalau oh ntar gua bakal coba deh kayaknya gua harus ngambung kesini dulu deh ngambung kesini dulu iya biar pro kayaknya udah enggak nah bang tadi kan gua lihat si abang itu lebih ngelatih tuh itu dia udah latihan lama atau gimana? itu baru tetangga baru latihannya dia baru dua bulan tapi kan jadwal latihannya gak dua bulan full seminggu cuma tiga kali seminggu cuma tiga kali iya kemarin iya kemarin kita sempet tutup selama seminggu lebih gitu jadi artinya sebenernya gak full juga dua bulan nah ini atlet kita udah gak kuat nih kayaknya nih iya enggak gua mau tanya deh bang ini membernya tuh berapa orang disini? kalau sekarang sekitar kemarin baru daftar lagi dua orang sembilan belasan ya sembilan belasan ya sembilan belas lah kita masih baru mulai sih masih baru banget karena itu udah tujuh bulanan iya tujuh bulan itu pun gak efektif sebenernya karena ada si covid ini gitu kayaknya kita mending lihat yang udah dua bulan tadi tuh kayaknya lebih serius iya itu sih dibanding gua dibanding lu kayaknya udah kurang iya iya dia makan udah latihannya tapi dia juga prosesnya sama kayak lu kok awalnya sama ini juga kok kayak ini kan kakinya masih gede kan nanti dia udah bisa kakinya kita ganti ke yang lebih kecil lebih kecil lebih kecil oke gitu kayaknya gua harus banyak belajar dulu bang ya itu dia nanti banyak tahapnya kayak sepatu panjat tuh apa sih kayak apa sih sepatu panjat kenapa sih pake sepatu panjat kayak gitu ntar dijelasin lah kayak anak-anak ini juga sebuah dijelasin kalau liat di whiteboard sana tuh ada holder tulisannya tuh nah waktu itu materi tuh gerakan ya ada materi juga gerakan kaki gerakan tangan mereka harus tau gitu kaki tuh kayak ada hooking chin wah banyak banget deh itu level berikutnya lah siap level berikutnya dulu level berikutnya udah pokoknya gua harus ikut dulu kesini gabung dulu harus lah bang kita mending melihat yang akatan itu boleh boleh siap kayak acara resmi aja pokoknya dari tadi kita dari terang nih sampe malam gini nih kita udah dikasih tau tahap-tahap pertama sampe tahap-tahap tadi yang udah 2 bulan disini tuh terakhir tuh itu bener-bener keren banget masih kecil dan adit udah tumbang kalah pokoknya sama yang tadi bang tapi gua sebenernya pengen masih ngobrol lagi bang nanti kita bikin satu sesi lagi aja siap kayak podcast lagi aja mantap untuk lebih mengenalkan lebih general sih ya boleh untuk landing ini edukasinya ya untuk penonton kita khususnya biar lebih bau juga siap nah pokoknya kalau kalian butuh-butuh alat climbing bisa nyari kejelatan aja pentir aja kita ngejual barang-barang yang kalian perlu di chat aja langsung tapi kalau kalian pengen latihan pengen jadi atlet langsung kesini aja bang ke sanggar manja ceria gitu sanggar manja ceria buka aja IG nya ada alamatnya ada form pendaftarannya langsung disitu jadi untuk pendaftarannya gimana bang? bisa langsung dateng sini di Jalan Jaga Karsa 1 Gang Indah 2 atau bisa dari IG kita ada nomor telepon situ ada alamat situ bisa tanya-tanya disitu siap nama IG tadi apa? sanggar manja ceria sanggar manja ceria pokoknya untuk kontak person sanggar ini untuk instagram nanti kita cantumkan di deskripsi video pokoknya link nya kalian tinggal klik-klik aja langsung ngeling kesini oke jangan lupa untuk subscribe di channel youtube kita yaitu Jelatan Adventure dan jangan lupa juga untuk follow di jelatanadventure.official jangan lupa juga follow di sanggar manja ceria sanggar manja ceria sanggar manja ceria untuk link nya ada di deskripsi video oke bang siap thank you banget ya kita akhirnya aja ini penontonnya Gengs namanya woyoy siap berarti thank you Gengs gitu ya siap siap thank you Gengs Gengs ngantap udah